Routing Static atau Routing Jadi Routing itu adalah Suatu cara untuk menghubungkan Dua jaringan yang berbeda Agar dapat saling berkomunikasi Mungkin teman-teman yang sudah belajar Routing di sekolah Biasanya pakai Cisco Pakai Tracer Ataupun Mikrotik Dan kalau teman-teman sudah belajar IP Address Kalau misalnya kita pakai Slash24 atau IP kelas C Ini kan IP yang tengah ini Yang saya kuningin Saya zoom Kalau networknya berbeda Otomatis dia tidak akan Bisa saling berkomunikasi Tidak bisa nge-pink Tidak bisa terhubung Kenapa? Karena dia sudah ada Di network atau blok yang berbeda Supaya bisa terhubung Satu sama lain Makanya kita menggunakan Routing Tapi ada tapi ini Kalau misalnya Saya Gambarin kali ya Misal disini ada router Routernya bulat biasanya Router saya gambarin Router kan bisa gambarnya gini Oke Terus ada PC Disini ada PC Nah kalau routernya satu Kayak gini Tapi IP-nya networknya berbeda Misal disini 192 10.0 Disini 20 Nah kita tidak perlu Routing nih Supaya Dua buah komputer ini Dengan dua buah network yang berbeda Dengan subnet yang berbeda Atau network yang berbeda Supaya bisa terhubung Kita tidak perlu yang namanya Routing Kenapa Karena kita masih ada di satu router Di router sendiri Setiap interface itu Atau setiap port itu Harus punya network IP yang berbeda Lalu Kenapa mereka bisa terhubung Dari router itu Ada yang namanya Kalau di mikrotik Namanya DAC Atau istilahnya ya Routing default Dari routernya Di AC itu ada yang namanya Dynamic Active Connected Jadi setiap IP Yang Mana ya Saya zoom dulu ya Aku gede ya Jadi setiap IP yang Dimasukkan Atau ditanamkan Di router itu Nanti akan dibuat Routing Defaultnya sendiri Sama router Jadi kita tidak perlu Melakukan routing Kalau Ada dua buah network yang berbeda Tapi di satu router Beda lagi Dengan topologi seperti ini Dua Client ini Masing-masing Ada di Dua buah router yang berbeda Lalu juga networknya Berbeda Nah Kita harus menggunakan routing Routing Tapi routingnya bukan routing default Bukan routing default Bawaan dari router Tapi routing static Seperti itu Jadi nanti Gambarannya tuh kayak Router ini Lewat sini dulu kan Terus ke sini Baru ke sini Kayak gitu Contoh misal Si PC ini Pengen terhubung Atau berkomunikasi Dengan PC ini Pastikan nanti Akan ditanya nih Sama si router Router Saya pengen ke IP 192.168.20.10 Bisa gak ya Alamat itu Bisa dihubungi gak ya Atau tercatat Di router ini gak ya Kayak gitu Secara analoginya Kalau misal di router ini Menyimpan informasi Network ini Baru deh Nanti Si PC yang ada disini Diizinkan untuk Terhubung Atau berkomunikasi Ke Si PC yang ada Di sebelahnya Di sebelahnya Atau tujuannya Secara konsep Seperti itu Nah untuk routing Kayaknya Masih aman ya Jadi kalau Ini Dikit nih Gak tahu Ada kemana Kalau di group Banyak Jadi teman-teman Cukup itu aja Kalau mau nanya Langsung aja Di kolom Chat ya Nanti Saya Jawab langsung Gitu Aman ya Kita lanjut Semoga nanti Teman-teman yang lain Bisa Nyusul Nah itu Prinsip dari Atau konsep Dari routing static Nah ini udah Abis nih Jadi langsung aja Kepraktik routing static Sebelum kita Masuk ke Load balancing Dan file over Jadi topologi Seperti ini Dari PC PC 1 Ingin terhubung Ke PC 2 Gitu Pertama Udah pasti Kita masukin IP address nya Dulu ya Saya mau masukin IP address Disini berapa ya Misal Saya zoom Biar keliatan 13 Saya kasih 13.10 Saya duplicate Ini saya kasih Berapa ya Ini kan 172 Ini misalnya 20 deh Oke Sip Kayak gini Jadi saya jelaskan dulu Sedikit topologinya Topologinya itu Ada 2 buah mikrotik Ether 1 Ether 1 ini Mikrotik yang ada 2 ini Terhubung ke internet Lalu ether 2 nya Terhubung antara Mikrotik sama mikrotik Ether 3 nya Atau interface 3 nya Terhubung dari Router ke PC Atau ke user masing-masing Setelah itu Kita buka mikrotiknya Udah pasti Saya cek dulu Dapet IP nya berapa Kok password nya salah ya Oh Belum di setting IP nya 142 Baru saya buka mikrotik dulu 192 192 108 122 titik 142 142 Atau Tadi berapa ya Lupa saya Oh 42 Oke nah ini router Yang akan kita Setting Saya pakai aplikasinya Kalau ada yang teman-teman Pengen nyoba juga Pakai aplikasi Namanya GNS3 Cuman agak sedikit Berat ya Minimal RAM nya ada 4GB Ini saya kasih nama dulu Di sistem Identity Ini untuk ganti nama Mungkin teman-teman Pas udah tau ya Mikrotik 1 Biar gak bingung Oke Nah Terus yang ada Di mikrotik 2 Saya lihat dulu nih Dapetnya berapa ya No Admin Admin Video cp Client Print 154 Oke Kita masukin ke Winbox Mall Oke Jadi berapa dulu Baru dihomongin Lupa baik 154 Suka begitu loh Kenapa loh Admin Nah ini juga udah saya Masuk ya Berhasil Saya Gedein Kalau gak keliatan Tinggal bilang aja Di kolom Chat Nanti dibantu KWildi ya Sistem Identity Mana Identity Ini Mikrotik 2 Mikrotik 2 Apply Oke Nah Kayak gini ya Teman-teman Sekarang kita Di mikrotik 1 Dulu Kalau kecepatan Teman-teman Nanti tinggal Ngobrol aja Ada yang nanya Oh belum Belum ada yang nanya Nah kita ke mikrotik 1 Dulu ya Ini Mana sih Nah Sorry ya teman-teman Kita masukin Kita kan masukin IP address Pasti teman-teman Udah tau nih ya Saya kasih tau lagi Saya ingatkan IP address Di menu IP address Nah Kita add Untuk ether 2 Di sini Saya menggunakan IP IP 10 10.1 1 Slash 30 Saya pakai Slash 30 aja Untuk IP Teman-teman Bebas ya Mau pakai Slash berapa aja Yang penting Bisa Terhubung Encounter 2 ini saya kasih komen jalur jalur root aja deh pastikan saran saya teman-teman harus ngasih nama ya biar nanti teman-teman gak bingung nih IP ini untuk kemana arahnya ini hal kecil tapi jarang dipakai sama orang jarang digunakan terus kita masukin IP yang menuju ke PC1 berarti 192.18 ini kan 13 ya saya kasih 13.1 aja slash 24 ini kan 13 nih saya kasih 13.1 aja untuk ke ether3 apply oke saya kasih nama IP user kayaknya ada yang nanya tadi saya dengar notif gitu iya ada yang nanya pertanyaannya itu setting network mikrotik di virtualbox nya apa ya kak NAT atau host only adapter setting network mikrotik di virtualbox nya oh itu untuk virtualbox ya itu pakenya itu will host only host only nah kalau ini kan saya pakenya gns3 digabungkan dengan virtualbox tapi kalau misalnya topologinya kayak kewildi kemarin berarti pakenya host only supaya IP nya bener-bener dapat dari sumber internetnya kalau di NAT nanti IP nya nggak sesuai dengan sumber internetnya oke kita atur topik dulu ya jadi kayak gini nih teman-teman kalau udah kita masukin IP address untuk mikrotik yang di sebelahnya mikrotik 2 ini saya setting zoom in oke IP address 172 168 .13 .1 slash 24 untuk ke PC bawah PC 2 berarti ether 3 oke namain IP user untuk penamanya senyamanya teman-teman yang nggak harus sama kayak saya kita masukin IP di ether 2 yang terhubung dari mikrotik 2 ke mikrotik 1 bisa lihat di sebelah kiri ini IP nya 10 10 10.2 slash 30 ether 2 apply kita kasih nama jalur root gitu misal oke nah kalau udah semua kita masukin IP address di setiap PC nya karena ini pake GNS3 kan beda-beda jadi saya masukin IP address nya 192 begini caranya kalau di GNS3 komputernya 13.10 13.1 oke nah kalau udah masukin IP address nya ini sekarang tes ping ke router udah terhubung atau belum nih ke routernya pastiin ke router terhubung dulu ya biasanya teman-teman suka pada yang saya lihat kalau saya ngajar di sekolah gitu suka lupa dia jadi langsung aja mau routing kesini tapi belum dicek koneksi dari PC ke routernya dulu yang deket dulu gak dicek sering banget nah ini udah reply artinya sudah terhubung ya oke sekarang di PC 2 IP nya S172 sorry 13.20 0 gateway nya S172 S168 S13.1 nah kita ping S192 S168 S13.1 temout temout nah kalau temout kayaknya ada yang salah di itunya di apa di routernya saya bukan S168 S172 S13 S172 S172 S168 S13 S13 bener ah harusnya bener eh sorry kok S192 ya Allah pantesan ngeping nya oke udah bisa ya mohon maaf nah kalau sudah jadi pastikan dari PC 1 ke Mikrotik 1 terhubung PC 2 ke Mikrotik 2 juga terhubung baru deh kita eksekusi routing nya nah sebelum eksekusi sekarang kita tes dulu nih ping antara Mikrotik 1 dengan Mikrotik 2 jadi belum kita eksekusi dulu ya sorry misal dari Mikrotik 1 nih kita more new terminal ping 10 10 10 10 titik IP tetangganya berapa 10.2 ya nah pasti kan terhubung nih ke reply nah kita ngeping dan reply seperti ini artinya PC apa PC eh sorry artinya Mikrotik 1 sama Mikrotik 2 sudah terhubung dan memang harus terhubung cuman yang belum terhubung itu adalah PC 1 sama PC 2 nah gimana caranya PC 1 sama PC 2 bisa terhubung kita lakukan yang namanya routing kalau kita buka nih ping 172 168 20 titik eh sorry 13.20 itu tidak akan bisa itu RTO terus oke kita lanjut nah sekarang kita lakukan routing disini kita masuk ke menu IP root nah di IP root kita masukin kesini ya kita add nah tujuannya kemana nih kita kan dari Mikrotik 1 ya tujuannya mau ke network mana kebetulan tujuannya kita adalah 172 168 13.20 nah tapi kita gak bisa nih masukin IP nya kita harus masukin network nya seperti itu jadi kalau kita bisa masukin network nya artinya kita bisa melakukan ping dari seluruh IP yang ada di network ini kayak gitu jadi kalau untuk routing ini kita masukin IP network nya berarti disini tujuin kita 172 168 19 eh 19 13.0 slash nya 24 gateway nya kita masukin IP tetangga dari router kita router kita kan Mikrotik 1 ya IP tetangganya itu berapa nih disini IP nya 10 10 10 10 10 2 maksudnya kayak gimana maksudnya nanti dari Mikrotik 1 kan akan lewat kesini dulu nih lewat jalur ini lalu ke Mikrotik 2 baru ke PC nah untuk supaya kita bisa mengakses jalur ini kita harus masukin IP ini gitu jadi nanti routing nya lewat lewat jalur ini 10 10 10 10 2 disini 10 10 10 2 kalau udah ini saya gedein deh kalau udah apply tampilannya kok beda ya enggak kayak mikrotik biasa biasanya kalau mikrotik pada umumnya yang rb rb sekian itu ada disini disininya kayak gini teman-teman saya coba buka mikrotik saya kalau kita nge-routing beda tampilannya ini sekalian aja ngoprek-ngoprek ya ip root nah ada tampilan gini kan gateway terus ada disininya nanti tulisannya rackable dan unrackable gitu kayak ginilah istilahnya tuh kayak gini karena disini saya menggunakan caher bukan rb pada umumnya gitu update 7.1 moment iya ini juga update 1 eh 7.1 udah gitu pakenya chr sebenernya sama aja sih cuma ini update terbaru kalau gak saya sistem sistem resort ini yaitu testing gitu oke kita lanjut ya nah disini ada enable active static pastikan laku ilang pastikan flagnya ini ada as as itu active static as itu artinya routing yang kita konfigurasi adalah routing static dan a ini mewakilkan aktif jadi kalau kita melakukan routing tapi routing yang gak aktif biasanya warna biru kayak gitu jadi kalau routingan kita berhasil disini as active static ini ini apa maksudnya nih oh bisa dicek ini mantap mantap scan review review 7.1 nih saya belum oh ada statusnya saya juga belum lihat belum nyoba ini belum pertama kali oke mantap oke oke kita lanjutin ya kok ilang nah sekarang di mikrotik 2 mode di mikrotik 2 1 tadi saya close ya Allah di IP berapa ya mikrotik 2 IP berapa 154 152 168 122 154 kalau gak salah sekarang juga kalau misalnya kita pakai mikrotik OS itu langsung disuruh bikin password baru loh dari mikrotiknya awal-awal tuh enggak IP root oke posisinya kan sekarang kita berada di router mikrotik 2 nah di router mikrotik 2 tujuannya sekarang pengen ke 192 168 13.10 nah karena kita mau ke sini jadi kita masukin IP networknya gitu kita add 16.68 192 sorry gatewaynya nah kalau tadi kan dari mikrotik 1 menuju ke mikrotik 2 kita masukin IP tetangganya IP tetangga mikrotik 1 10.10.2 sekarang IP tetangga mikrotik 2 yaitu 10.10.1 10.10.10.1 apply oke nah disini juga aktif root 2 mikrotik 1 misalnya kayak gitu nah kalau udah sekarang kita testing aja langsung dari PC sama PC kalau router sama router sudah pasti terhubung sekarang PC sama PC 13 apakah masih gagal oke sekarang sudah berhasil nih kita ping dari PC 1 menuju ke PC 2 awal-awal udah pasti timeout ya sedang mencari tujuannya nanti kalau udah nemu baru situ oke nah kalau kita menu nya apa ya threshold ya disini ya trace oh trace kita bisa melihat routingan kita ini lewat mana sih jalur mana nah kita kalau disini pakenya komennya itu trace kalau di mikrotik ada trace route kalau di windows juga trace route tulisannya kayak gitu disini trace sih namanya trace 192 eh sorry 13.20 nah ini saya mau mencari jalur kalau kita dari PC 1 ke PC 2 lewat mana aja sih gitu nah pertama dari hop pertama itu dari PC 13.10 lewatnya ke IP routernya dulu nih ke 192 168 13.1 terus ini ping nya ping paling tinggi eh ping paling rendah yang tengah ini adalah rata-rata ping yang belakang ini adalah ping paling tinggi gitu habis itu kita lewat ke 10.10.2 yaitu lewat jalur yang ini nah habis 10.10.2 kita lewat eh kita langsung nyampe ke 172 178 13.2 jadi ada tiga tahap nih kayak gitu semakin tahapnya banyak hopnya panjang proses ping nya juga akan semakin besar gitu nah ini juga nanti akan kita analisa di load balancing dan file over nah sekarang kita pinjukkan dari 7 ini ke sini udah pasti terhubung sih 218 13.10 nah mungkin teman-teman sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan takutnya nanti apa ya akan lebih kompleks untuk routingnya seperti ini kalau teman-teman udah paham konsep routing routing yang ada di sini statiknya gimana nanti kalau teman-teman melakukan routing yang lebih besar itu akan lebih mudah gitu karena semuanya itu berawal dari kecil kecil-kecil baru kita config yang besar yang besar itu adalah kumpulan dari yang kecil jadi kita pahami dulu ini konsep yang sederhana ini kayaknya aman ya mark routing di 7